Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Blacklover episode 58 Dimana seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya Anime Blacklover episode 58 Ternyata mengadaptasi cerita dari like novel Blacklover yang bertajuk Stubborn Bullbook Dimana cerita di episode ini diawali dengan bertemunya Fanzel dan juga Asta Dan dari adegan atau scene ini kita akhirnya diperlihatkan bagaimana cara Asta bertemu dengan Fanzel Dimana hal ini sebelumnya belum pernah sekalipun dijelaskan dalam versi manga Blacklover Sekaligus menjelaskan alasan mengapa Asta sudah bisa menggunakan teknik berbedang ketika dia mengikuti ujian masuk ke Satria Sihir Dan singkat cerita Fanzel kemudian mengajak Asta pergi ke rumah yang dia tempati di tepi danau Dan di adegan atau scene inilah akhirnya terungkap bahwa Fanzel dan Yami ternyata sama Ya kata sama yang kami maksud adalah mereka berdua memiliki beberapa persamaan Lebih tepatnya memiliki tiga persamaan Pertama sama-sama memiliki umur 28 tahun Hal ini Fanzel jelaskan sendiri saat dia sedang berbicara dengan Asta Sedangkan Yami menjelaskan hal ini ketika dia sedang berbicara dengan Julius sebelum pergi ke kota Kiten di episode 51 Kemudian persamaan kedua mereka berdua sama-sama memiliki wajah tua Dan wajah tua yang mereka miliki sama sekali tidak menggambarkan umur yang sebenarnya mereka miliki Dan persamaan yang terakhir adalah mereka berdua sama-sama merupakan seorang kesetria sihir dengan teknik berpedang yang hebat Dan bila teman-teman punya persamaan yang lain yang belum kami sampaikan Silahkan tulis di kolom komentar Dan di pagi harinya ketika Fanzel melihat Asta sedang berlatih menggunakan pedang anti sihir miliknya Fanzel menyadari bahwa ada sedikit kesalahan pada gerakan Asta dan memberinya beberapa saran Agar Asta bisa menggunakan pedangnya dengan baik Menyadari bahwa saran yang diberikan oleh Fanzel sangat berguna Asta kemudian bertanya kepada Fanzel apakah Paman bisa menggunakan pedang Menanggapi pertanyaan Asta, Fanzel kemudian menunjukkan sihir miliknya Sekaligus mengkonfirmasi bahwa sihir milik Fanzel adalah sihir berelemen dasar angin Yang berbentuk menyerupai sebuah pedang Hingga Asta kemudian meminta Fanzel untuk melatihnya menggunakan pedang Dan singkat cerita Asta pun berlatih dengan Fanzel Dan di malam hari di saat mereka berdua sedang beristirahat Akhirnya diungkapkan dua fakta baru mengenai Fanzel dan Asta Fakta pertama, Fanzel adalah seorang guru atau instruktur kesatria sihir baru di kerajaan Diamond Fakta kedua, Asta adalah anak yang sangat serdas Karena hanya dengan sedikit latihan saja, dia sudah dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan pesat Dimana hal ini dijelaskan langsung oleh Fanzel sendiri Bahkan dia juga berkata bahwa Asta merupakan murid terhebat kedua yang pernah dia latih Dan kemampuan Asta pada saat itu sudah bisa disandingkan dengan para kesatria sihir Kemudian di hari selanjutnya dengan kedatangan Mariela Akhirnya alasan mengapa Fanzel meninggalkan Diamond Kingdom pun dijelaskan Ya alasan mengapa Fanzel pergi dari Diamond Kingdom adalah Karena dia sudah muak dan sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman dari kerajaan Diamond Mariela dan beberapa kesatria sihir menyerang Fanzel Asta yang mengetahui bahwa dia sedang diserang kemudian membantu Fanzel Menyadari bahwa Fanzel sudah kehilangan tekat untuk hidup Asta pun kemudian memberikan sedikit ceramah kepadanya Dan membuat Fanzel terlihat kembali bersemangat Bahkan tidak hanya Fanzel, Mariela yang berada di sana pun terlihat sedikit terkejut Setelah mendengar sedikit ceramah yang diberikan oleh Asta Dan di akhir episode kita kembali diperlihatkan kemampuan spesial milik Fanzel Yang dia gunakan sesaat setelah dia mengucapkan salam perpisahan pada Asta Ya kemampuan spesial yang kami maksud adalah telanjang dalam sekejap Ya kurang lebih itulah tadi pembahasan anime Black Lover episode 55 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik saran serta pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya Sub indo by broth3rmax